. Brigade Al-Qasam membidik satu persatu pasukan IDF yang masih bertahan di Kota Rafah. Sejumlah pasukan IDF tersebut dilaporkan hanya bergerak tanpa senjata di tengah krisis senjata atas konflik di jalur Gaza. Dalam rilis video terbaru Brigade Al-Qasam pada Minggu, 11 Agustus 2024, tampak pasukan tersebut membidik dua pasukan IDF di reruntuhan gedung. Tak ada pelindung atau senjata yang menempel pada pasukan IDF tersebut. Dua peluru TBG pun dilesatkan oleh Brigade Al-Qasam dan seketika menewaskan pasukan tersebut. Aksi tersebut terjadi di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat Kota Rafah, selatan. Seusai mengebom dua pasukan IDF, pasukan Hamas juga membidik helikopter penyelamat yang mencoba mengangkut jasad dua tentara IDF yang terkapar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!